Halo Maman, selamat datang di channel Wacow dengan saya Abang San Oke teman-teman, di video kali ini Abang San akan bermain game Ultraman 5 Evolution 0 lagi dan lagi Dan disini teman-teman rencana Abang San Abang San akan menamatkan story-nya dari Ultraman Zero Ha? Ultraman Zero? Tom, emang ada Ultraman Zero di game Ultraman 5 Evolution 0? Ada teman-teman Buat kalian yang gak percaya sospeknya kalian menonton video ini ya Emang ada teman-teman Oke teman-teman, disini karena kita ingin menamatkan story-nya dari Ultraman Zero Jadi disini kita harus masuk dulu ke story modenya Masuk sekarang sudah langsung teman-teman disini kita akan pilih Ultraman Zero yang ingin kita tamatkan Ini dia bom, bisa kalian lihat sendiri ada Ultraman Zero di game Ultraman 5 Evolution 0 Dan kali ini teman-teman kita akan menamatkan story-nya Langsung saja kita pilih Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di story-nya Ultraman Zero Di tampilan awal, Ultraman Zero ini ada kata-kata atau tulisan dari bahasa Jepang Kayaknya teman-teman Dan disini teman-teman, Abang San tidak tahu cuy Jadi disini karena Abang San tidak tahu story-nya dari Ultraman Zero ini teman-teman Abang San akan membuat story sendiri Seperti ini dia story-nya teman-teman dari Ultraman Zero ini Disini teman-teman ya Ultraman Zero ya kembali ke masa lalu di eranya Ultraman ayahnya teman-teman Yaitu Ultraseven coy Disini teman-teman Ultraman Zero ingin menyelamatkan para Ultraman Menyelamatkan para Ultraman terdahulu teman-teman dari serangan energi jahat teman-teman Oke disini teman-teman, sesaat ya Ultraman Zero datang ke masa lalu coy Tiba-tiba dia diserang oleh monster elektrik Oke disini pun Ultraman Zero bertarung ya melawan monster elektrik ini Oke apakah disini Ultraman Zero bisa mengalahkan monster elektrik ini teman-teman kita lihat coy Oke lah disini kita akan menyaksikan pertarungan Ultraman Zero melawan monster elektrik Teman-teman di story-nya ini bos Langsung abis disini Ultraman Zero terkena serangan coy Jadi disini teman-teman ya Ultraman Zero harus tertahan dari serangan ya monster elektrik ini Langsung Ultraman Zero tendang monster elektrik itu langsung Ultraman Zero tangkap lagi Monster elektrik itu langsung di kumpulnya coy Mantap Oke disini pun Ultraman Zero terus-terus ya membuat perlawanan terhadap monster elektrik ini teman-teman ya Supaya Ultraman Zero bisa menang gitu loh Oke di tendangnya monster elektrik ini langsung mundur lagi Wow mundur-mundur keren-keren teman-teman monster elektrik itu menggunakan skill elektriknya Ya disini pun Ultraman Zero menyerang lagi monster elektrik itu Set 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 Memang kita menjatuh langsung saja kita ulti coy Iya disini pun Ultraman Zero ulti teman-teman untuk mengalahkan monster elektrik itu Dan disini pun Ultraman Zero Apa ini coy Oh ternyata disini teman-teman monster elektrik coy Ya Apakah dia akan menampah kekuatannya teman-teman Oh tidak Tidak ya teman-teman disini ya Monster elektriknya kabur gitu loh Setelah ini teman-teman Ultraman Zero yang bertarung melawan monster elektrik coy Tiba-tiba coy datang Ultraman Leo yang ingin melihat keadaan teman-teman ya Keren lah coy Kenapa dia ingin melihat keadaan keren lah Ya Ultraman Leo ya Mendapatkan sebuah perasa buruk teman-teman Bahwa adanya muncul ya monster gitu loh Dan disini teman-teman setelah monster elektriknya menghilang Tiba-tiba muncul monster jahat Yang menyerang Ultraman Leo coy Dan disini pun Ultraman Zero mempandu Ultraman Leo Untuk mengalahkan monster jahat ini teman-teman Oke disini pun Ultraman Zero melawan monster jahat Langsung saja kita lihat bagaimana sih perlawanan antara monster jahat melawan Ultraman Zero ini teman-teman Inilah dia Oke set 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 Oke mundur Oke set tendak Tepentang monster jahatnya teman-teman Diserah oleh Ultraman Zero Langsung disini Ultraman Zero mempukul monster jahatnya Dan disini pun Ultraman Zero menangkap monster jahat Dan dipukulnya dengan senjatanya teman-teman Mantap Oke set Mama merasakan itu pukulan mematikan dari Ultraman Zero Oke set Dikit lagi dan dipukulnya Lagi monster jahat oleh Ultraman Zero Apakah disini Ultraman Zero bisa mengalahkan monster jahat ini Dan menyelamatkan Ultraman Zero dari serangan monster jahat ini teman-teman Kita lihat coy Mama merasakan Oke set Rasakan ini Aduh Disini teman-teman Ultraman Zero Di serangan memberikan perlawanan juga cuk Oke disini Lemah Oke tangkap Kukuk Oke setelah itu Mundur Mundur Aduh Disini teman-teman ya Ultraman Zero Dikutuk menjadi batu Waduh Kalim Yah teman-teman Disini pun Ultraman Zero Kalah Karena Ultraman Zero Kalah Dikutuk menjadi batu teman-teman Untuk saja disini Ultraman Zero bisa kembali ya Berubah dari batu kewujudnya aslinya teman-teman Dengan kekuatan dari Ultraman Zero Teman-teman Disini pun Ultraman Zero melawan lagi ya Melawan lagi monster jelek ini Untuk membalas dendam teman-teman Serendah Berani Berani Monster jelek ini menutup ya Menutup Ultraman Zero menjadi batu Dan disini pun Ultraman Zero marah menjadi batu Memang 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 Merasakan ini Dan kita pukul-pukul lagi Sud Sud Kita ini pun terjatuh Oke Pukulan mematikan Dan setelah itu Kita ini Tangkap lagi Coy Dan Pukul lagi Mantap jiwa Oke Sud 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 Merasakan ini Sud Merasakan dan pukul Tepat tahunnya Dia Tiga beberapa kali Pukul lagi Langsung tangkap lagi Oke Langsung Ulti Rasakan Pukulan Muma Tiga Oke Akhirnya Disini pun Ultraman Zero Berhasil mengalahkan monster jelek ini Dan tiba-tiba Teman-teman Disini monster jelek itu Berbicara Coy Disini teman-teman Katanya Monster jelek ini Ingin menjadi Monster yang baik Dan disini pun Ultraman Bisa percaya dengan mudahnya Teman-teman Oke Disini pun mereka berjapat tangan Dan Tiba-tiba Coy Disini ya Ternyata monster jelek itu Berbohong Teman-teman Ya Dia ya Berbohong Ingin menjadi baik Padahal dia ingin memperangkap Ya teman-teman Ultraman Zero Dan disini ya Kekotan Ultraman Zero Teman-teman Diserap oleh Ya Monster jelek itu Dan bingsan Coy Untung saja teman-teman Disini ada Ultraman Zero Yang bisa menyelamatkan Ultraman Zero Ultraman Zero yang pingsan Teman-teman Dibawa Ultraman Leo Ke planet cahaya Dan disini teman-teman Ada Ultraman Ibu Yang merawat Ultraman Zero Coy Dan disini juga ada Ultraman Ayah Teman-teman Bersama Ultraman Ibu Dan disini ada Ultra Seven Teman-teman Ayahnya Ultraman Zero Tetapi disini teman-teman Ultra Seven Tidak tahu bahwa Ultraman Zero itu Adalah Anaknya sendiri Karena disini Ultraman Zero Kembali ke masa lalu Yang mana teman-teman Disini Ultraman Ultraman Ultraseben Masih belum Menurut punya Anak Disini juga ada Ultraman S Teman-teman Ya Ultraman S Ingin melihat Keadaan Ultraman Zero Dan disini pun Ultraman Leo Teman-teman Kesakitan keren Yang tadi dipertarung Sebelumnya Dia diserang oleh Monster jahat Sama seperti Ultraman Zero Dan disini pun Ultraman Zero Sudah Baik kan Dan disini Ada Ayahnya Sediri Disini pun Ultraman Zero Tiba-tiba Dia bertemu Sama ayahnya Sediri Dan disini Teman-teman Ayahnya Ingin Berlatih bersama Ultraman Zero Yang ingin melihat Kekuatan dari Ultraman Zero Ini Seperti apa sih Kekuatan Ultraman ini Kata Ultraman Zero Terhadap Ultraman Ini Kata Ultraman Ultrasben Terhadap Ultraman Zero Itu yang abang saya Maksud tadi Oke Sud Memang Merasakan Kukulan Bosut Ya Disini Teman-teman Kenapa Mereka latihan ini Cuy Karena Ultraman Zero Kekuatannya Itu diserang oleh Monster jahat Jadi Kekuatannya Itu agak Berkurang Cuy Disini Teman-teman Ultrasben Membantu Ultraman Zero Untuk Membalikkan Lagi Kekuatannya Cuy Sambil Ultraman Ultrasben 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 Melihat Seberapa kuatnya Ultraman Zero Ini Oke Sud Kita Pukul Mantap Oke Sud Aduhai Disini Ultraman Zero Terkena Serangan Ultrasben Oke Sud Memang Merasakan Dan Disini Kita Tangkap Gak Bisa Cuy Oke Sud Memang Merasakan Itu Aduhai Disini Teman-teman Ultraman Zero Tidak Bisa Menggunakan Sekilas Clasernya Joy Trainer Sudah Diserap Oleh Monster Jelek Yang Seperti Apa Sembilan Tadi Teman-teman Oke Ultraman 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 Zero Baiklah Kata Ultraman Zero Teman-teman Disini Mereka Latihan Lagi Untuk Membalikan Kekuatan Skill Ultraman Zero Oke Sud Memang Merasakan Ini Sud Merasakan Pukulan Kuo Kita Pukul Pukul Saja Dulu Untuk Mengembalikan Energi Tadi Langsung Sambil Kita Budakan Skill Kita Tapi Masih Belum Bisa Oke Kita Berjatuh Ultrasben Langsung Kita Tangkap Tidak Bisa Disini Kita Terkena Tandangan Dari Ultrasben Ini Teman-teman Dan Disini Ultraman Zero Mengeluarkan Laser Tetapi Tidak Terkeluar Hanya Pukulan Saja Oke Sekali Lagi Masih Bisa Oke Kita Tentang Lalu Langsung Saja Kita Tunggu Dan Keluarkan Laser Oke Masih Bisa Disini Ultrasben Yang Meluarkan Jurus Lasernya Oke Mundur Laser Lagi Baru Bisa Ternyata Teman-teman Wah Kata Ultraman Zero Disini Akhirnya Dengan Susah Payah Aku Berhasil Mengeluarkan Sekelasku Katanya Dan Disini Pun Teman-teman Ultraman Leo Dan Ultraman Ayah Menanyakan Kabar Ultraman Zero Kepada Ultrasben C Bagaimana Latihan Kalian Kata Ultraman Leo Kepada Ultrasben Teman-teman Alhamdulillah Kata Ultraman Teman-teman Latihan Kami Berhasil Dan Disini Ultraman Zero Berhasil Menggunakan Skillnya Kembali Wah Bagus Kali Kata Ultraman Leo Aku Beruntang Budi Kepada Ultraman Zero Karena Dia Sudah Menyelamat Laku Dari Monster Jahat Bagus Kata Ultrasben Oke Disini Pun Ultraman Leo Kayaknya Menyadari Ada Monster Dan Disini Ultraman Leo Meminta Bantu Kepada Ultraman Zero Untuk Mengalahkan Monster Tersebut Oke Disini Pun Ultraman Zero Pergi Untuk Mengalahkan Monster Baltan Coy Ternyata Tengah Disini Yang Puncul Adalah Monster Baltan Yaitu Monster Kepiting Bukan Monster Baltan Tapi Monster Kepiting Abangsan Salah Sebut Lagi Coy Maaf Ya Coy Kalau Ada Salah Salah Kata Abangsan Katakan Gitu Oke Disini Kita Pukus Lagi Pertarukan Gini Teman Langsung Kita Pukul Boleh Terjatuh Tidak Bisa Buat Terjatuh Berhasil Langsung Saja Kita Gunakan Skill Kenan Skill Kita Coy Memang Memang Merasakan Ini Dan Langsung Oke Gunakan Skill Lagi Tidak Kenan Oke Memang Rasakan Pukulan Oke Pukul 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 Rasakan Ini Jurus Pukulan Mematikan Disini Dia Menggunakan Jurus Bayangan Betapa Menyebalkan Sekali Oke Gunakan Pukulan Masih Bisa Coy Oke Kita Pukul Pukul Saja Langsung Tangkap Langsung Tangkap Langsung Tangkap Aduh Sudah Muncul Lagi Dan Disini Kita Pukul 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 Teman Oke Setelah Itu Kita Berlari Dan Tangkap Langsung Saja Kita Pukulan Mematikan Akhirnya Disini Kita Gunakan Jurus Saja Memang Masakan Oke Masakan Ini Bautan Akhirnya Disini Kita Terhasil Mengalahkan Bautan Monster Kepiting Itu Teman Teman Wah Kok Ada Monster Kepiting Yang lain Ya Masa Ultraman Jero Sampai Tanya Tanya Ada Satu Monster Kepiting Tetapi Banyak Ada Salah Satunya Yang Ini Yang Tua Oke Langsung Lihat Disini Ultraman Jero Kembali Melawan Monster Kepiting Ini Teman Oke Dan Gunakan Jurus Tetapi Tidak Bisa Degagalkan Oleh Monster Kepiting Ini Coy Oke Rasakan Pukulan Ini Monster Kepiting Rasakan Rasakan Dan Ini Jurus Slaser Terken Terken Terkena Terkena Serakan Dari Monster Itu Oke Kukulan Mematikan Diurus Laser Akhirnya Kena Lagi Oke Buat Terjantung Setelah Itu Kita Tangkap Aduh Sudah Menghintar Apa Yang terjadi Ini Kata Ultraman Jero Akhirnya Disini Pun Ultraman Jero Masih Melawan Monster Kepiting Ini Teman Oh Kita Terjantung Langsung Langsung Tangkap Ya Akhirnya Kita Pukul Pukul Dengar Surat Sujata Kita Rasakan Ini Pukul Pukulan Mematikan Mantap Gila Oke Setelah Itu Kita Pukul Dipukul Pukul Oke Rasakan Ini Boleh Terjatuh Setelah Itu Kita Tangkap Berhasil Dan Kita Pukul Mantap Pukulan Sangat Mematikan Itu Membuat Monster Kepit Ini Kesakitan Teman Teman Oke Memang Rasakan Pukul Ya Yang Mematikan Dan Merasakan Ini Aduh Disini Terkena Tamparan Dari Monster Kepit Itu Teman Teman Oke Langsung Saja Kita Tangkap Lagi Akhirnya Berhasil Dan Kita Pukul Pukul Lagi Dengan Senjata Kita Ya Akhirnya Disini Kita Berhasil Mengalahkan Monster Kepit Itu Dan Monster Kepit Itu Pun Meledak Dan Akhirnya Disini Pun Kita Sudah Memberitahu Ultramelius Apa Ultrase Ultramelius Sudah Berhasil Mengalahkan Monster Yang Muncul Itu Dan Disini Pun Ultramelius Berterima Kasih Dan Disini Teman Teman Ada Monster Lagi Yang Muncul Lata Ultramelius Monster Apa Itu Kita Tidak Tahu Disini Pun Ultramel Ini Yang Berkumpul Karena Monster Yang Muncul Ini Kayaknya Bukan Monster Semarangan Karena Ada Aura Kejahatan Yang Ada Di Sekitar Monster Itu Mereka Berdiskusi Apa Yang Terjadi Mereka Ingin Menyelidik Dan Akhirnya Ultraman Ultraman Gero Diperintahkan Untuk Menyelidiki Kekuatan Monster Yang Muncul Itu Oke Disini Teman Yang Muncul Monster Gila Akhirnya Disini Ultraman Ultraman Gero Akan Melawan Monster Gila Oke Langsung Kita Lawan Memang Kita Pukul Kenapa Kamu Monster Gila Kenapa Kamu Muncul Di Bumi Oke Langsung Saja Kita Tangkap Tengkap Tendang Tempat Tangkap шor Tangkap Lagi Tidak Berhasil Ternyata Kita Pukul Rasakan Dan Rasakan Tendang berhasil langsung kita pukul memang oke rasakan sy Sud mantap langsung lagi tangkap dan pukul lagi mpak mantep jiwa oke pukul-pukul tinggal beberapa kali pukulan dan beberapa kali pukul ini momster kecil yang mungkin akan kita kalahkan langsung tangkap langsung kita pukulan dan keakhir wm, memang, 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 memang ya Akhirnya disini kita merasa mengalahkan monster Godzilla ini Oke serangan teman-teman Perasakan tendangan mematikan Wah Aduh tiba-tiba teman-teman disini Ultraman Zero terkena cuy Karena ada ya alat dari monster jelek ini Dan tiba-tiba teman-teman alat itu memberikan kekuatan kepada monster Godzilla itu cuy Dan disini monster Godzilla itu bertambah kuat Wadaw disini Ultraman Zero terkena cekaran dari monster Godzilla itu teman-teman Yang bertambah kuat apakah disini monster ini Ultraman Zero berasa mengalahkan monster Godzilla ini Yang sudah bertambah kuat cuy Kita tidak tahu ya teman-teman Jadi disini kita akan lihat pertarungan antara Ultraman Zero sama monster Godzilla ini bos Oke serangan ini Oke perasakan tendanganku itu langsung mundur saja dulu Gunakan jurus pukulan mematikan Tidak kena langsung laser saja Langsung pukul memang langsung tangkap Berasa kita pukul lagi itu monster Godzilla Dan merasakan itu pukulan mematikan Dan terpental monster kecilannya teman-teman Langsung mundur langsung tendang Aduh mundur lagi Aduh disingkirkan karena cekaranya cuy Aduh beda pasaknya cekaranya itu teman-teman Oke langsung pukulan mematikan Oke serangan Perasaan tendangan ini Sekali lagi langsung tangkap Oke kita pukul-pukul dengan senjata kita teman-teman Kita buat mukanya itu penyok gitu loh Supaya tidak bisa dikenali lagi Oke kita pukul lagi ke pertarutannya Memang tangkap Pukul Pukul Rasakan itu dan Pukul Oke setelah itu langsung tangkap Kita pukul lagi tentunya cuy Oke memang Aduh mundur-mundur cuy Alah-alah disini kita terkena cekaranya teman-teman Oke memang Oke setelah itu pukulan mematikan Rasakan ini Pukulan-pukulan mematikan Oke buah dia terjatuh Berhasil langsung tangkap Langsung pukul Mantap jiwa Oke memem Oke setelah itu Rasakan Rasakan tendangan ini Rasakan ini Rasakan ini Sekali lagi Buah dia terjatuh Langsung saja gunakan jurus laser Jurus laser lagi sampai mampus Akhirnya ya Monster kejilannya Mampus cuy Oke Disini pun teman-teman Tiba-tiba ya Ultra Seven Menyelamatkan Ultraman Zero Wow betapa sayang sekali Ayahku ini Kata Ultraman Zero Kepada Ultraman Seven Tetapi teman-teman disini Ultra Seven Tidak tambah Ultraman Zero Itu anaknya Wow disini teman-teman Kepulakan Ultraman Seven Jadi serap ya Seperti Ultraman Zero Yang tadi cuy Kenapa kamu Seperti ini Monster jelek Katanya kamu ingin menjadi Monster yang baik Ternyata kamu Kepohok Kata Ultraman Ini Ultraman Leo Kepada Monster jelek itu Teman-teman Ayo Ultraman Zero Kita harus mengalahkan Monster jelek ini Katanya kamu Berasal dari Masa depan Kenapa kamu bisa Ke masa lalu Kata Ultraman Leo Kepada Ultraman Zero Disini pun Ultraman Zero Hanya diam Teman-teman ya Masih belum bisa Untuk menjelaskan Apa yang ingin dilakukan Di masa lalu ini Dan disini Mereka akan melawan Monster jelek Terlebih dahulu Coy Oke Disini pun Ultraman Zero Melawan monster jelek Teman-teman Dan disini Teman-teman Monster jelek ini Yang menggunakan Kekuatan dari Ultraman Seven Teman-teman yang sudah Diserangnya tadi Disini pun Ultraman Zero Marah Coy Disini pun Ultraman Zero Tidak terkendali Teman-teman Disini pun Dia membuat Buta Yang membuat Dia Kayaknya akan kalah Melawan monster jelek ini Coy Oke Rasakan ini Aduh Oke Aku marah Kenapa Menyerang Ayahku Waaah Kata Ultraman Zero Kepada monster jelek ini Oke Disini pun Ultraman Zero Menyerang-nyerang Ya teman-teman Tetapi Coy Disini Ultraman Zero Kalah Serakannya itu Tidak Tidak Mempan Tidak Terhadap Monster jelek ini Apakah Karena Monster jelek ini Sudah menggunakan Kekuatan dari Ultrasepan Yang sudah Diserangnya Tadi Coy Tidak tahu Ya Coy Dan disini Teman-teman Dia memberikan Sisa-sisa Kekuatannya Kepada Ultraman Zero Wahai Anak muda Aku akan Memberikan Kamu Kekuatanku Kata Ultrasepan Kepada Ultraman Zero Baik Kata Ultraman Zero Teman-teman Dan disini pun Teman-teman Ya tiba-tiba Ultrasepan Diserang lagi Oleh Monster jelek ini Dan disini pun Membuat Ultraman Zero Semakin marah Oke ya Kemarahan Ultraman Zero Ini Bisa Dikendalikannya Teman-teman Membuat Ya Pertaruan Ini Bisa Dikatakan Ultraman Zero Yang ada Di atas Dan disini Kayaknya Ultraman Zero Bisa mengalahkan Monster jelek ini Jadi disini Teman-teman Apakah Ultraman Zero Bisa mengalahkan Monster jelek ini Kita lihat Oke Setelah Sekarang ini Wahai Wahai Monster jelek Oke Aku Aku Memusnahkanmu Karena Kamu sudah Berani-beraninya Menyerang Ayahku Oke Kita pukul-pukul Monster jelek ini Dan disini pun Monster jelek ini Sudah berdaya Teman-teman Awal Ultraman Zero Yang marah Close Dibarikan kuatkan Oleh ayahnya sendiri Oke Kita pukul Memang-mang Terasakan Oke Pukul-pukul lagi Ser 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 Terasakan ini Terasakan kemarahan Terasakan Pukulan kemarahan Oke Disini Monster jelek Menggunakan Setelah Teman-teman Tetapi disini Kita merasa Menghindarinya Oke Memang-mang 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 Oke Terasakan Oke Bukul lagi Langsung Tengkap Oke Kita Pukul monster jeleknya Dan akhirnya disini Tengkap teman-teman Ya Basta dari monster jelek Tinggal bikin lagi Aduh disini Kita terkena ya Serangan dari Tengkap teman-teman Dari monster jelek Tetapi gak apa-apa Serangannya tidak Tidak terlalu Kuat teman-teman Dan tiba-tiba Tidak disini Ultraman Jero Kembali terkena Terangkap dari Dari monster jelek ini Dan Cerita untuk Ultraman Jero Berakhir sampai disini Oke teman-teman Karena ya Karena cerita dari Ultraman Jero Berakhir sampai disini Saya Bangsa dan Cina Paca Undur diri Bye-bye Bye